Halo guys, welcome back to Technowage. This is the place where you can get so far, so good, and so good in gadgets and technology. Setelah beberapa waktu yang lalu, saya kan udah pernah unboxing ya mengenai Z profile dari Axis Creality Ender 3. Ya jadi Z profile Axis-nya ya frame untuk Z-nya ya yang bagian jadi kenapa saya beli itu yaitu tujuannya untuk supaya saya bisa nge-print yang lebih tinggi sebenarnya ya karena standarnya kan Ender kalau menurut speknya itu 20x20x25 katanya sih ya tapi pada perfectnya itu nggak sampai 25 jadi mungkin sekitar karena ada karena kan sistemnya dia pakai yang ada selang PTFE tube-nya ya jadi dia nggak bisa bukannya direct extruder gitu jadi dia harus pakai Bowden, si istilahnya Bowden nah jadi dia harus ada extruder dulu jadi harus ada apa namanya PTFE tube-nya dari extruder ke nozzle-nya ke hotend-nya jadi nggak langsung di nggak direct extruder, kalau direct extruder kan langsung extruder-nya di hotend-nya kalau ini nggak extruder-nya terpisah di frame Axis-nya nempel di ujung nah jadi kadang peselangnya itu menghambat jadi dia nggak bisa mentok sampai atas 25 makanya saya beli frame Z-axis ini supaya nanti bisa di lebih tinggi dari bisa mentok 25 ataupun bisa lebih lebih tinggi lagi-lagi gitu ya jadi tapi saya harus upgrade firmware-nya lagi gitu ya tapi untuk sementara saya mau upgrade hardware aja jadi frame Z-nya dulu deh yang penting supaya saya bisa mentok 25 kalau nge-print jadi lumayan kan ya beda 1 cm 2 cm itu ngefek banget kalau kita nge-print karena beberapa kalau saya cek di file yang mau di print kadang-kadang aduh tinggal dikit lagi deh gitu kenapa saya nggak bisa gitu ya karena waktu saya ukur pakai penggaris tuh nyata aduh cuma bisa dua dua tiga dua empat gitu ya udah udah bahaya banget dan mentok banget gitu karena akhirnya ya udah kebetulan dari kereleting ngeluarin Z-profile untuk aksis Z-nya ini gitu ya jadi tinggal ganti frame Z dia udah dipaket yang diberikan itu udah Z-profile-nya jadi aksis Z-nya yang kiri dan kanan ya otomatis dan kemudian ada lead screw-nya yang belakang yang besi yang muntur-muntur itu ya otomatis sama ya break ada satu apa yang namanya saya lupa sih yang untuk ring kayak untuk di lead screw-nya itu supaya ikut naik tapi sebenarnya nggak usah diganti juga nggak apa-apa sih itu karena bawaannya kan udah ada gitu oke nah kali ini kita langsung aja langsung cara juga upgrade-nya ya tapi dalam bentuk timelapse ya karena saya nggak sempet karena kalau saya videoin secara keseluruhan terlalu lama jadi karena udah mesti coba sana-sini jadi saya bikin timelapse aja oke selamat mengikuti bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati